Shalom Haleluya Kita hari ini bersyukur diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru dengan berkat yang baru Mari kita belajar firman Tuhan lebih dahulu sebelum kita memulai aktivitas kita Mari kita berdoa Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh merasakan pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami Semua ini bukan karena kuat diri kami tapi karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapak hari ini sebelum kami memulai hari kami kami mau memuliakan Tuhan Dan kami minta juga supaya sepanjang hari hidup kami memuliakan nama Tuhan Biarlah roh kudus yang bekerja di tengah kami, menguatkan kami Menolong kami untuk menjadi pelakuk-pelakuk firman Tuhan Terpujilah Tuhan di segala Tuhan Dalam nangiskan berdoa Haleluya Amen Amin setara-setara Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita Dari kitab Yohanes Nah karena tentang Thomas Ini kita sudah bahas dalam Injil sebelumnya Kemudian kita juga sudah bahas tentang kuasa kebangkitan kuasa yang mengubahkan kehidupan Thomas Hari ini yang mau kita tekankan dalam peristiwa ini Yesus menampakkan diri kepada Thomas ini Yaitu Ayat 29 Tapi sebelumnya Kita mau baca ayat 24 Karena disini kita temukan nama lain dari Thomas Tetapi Thomas yang disemut Kedua belas murid itu Disebut didimus Tidak ada bersama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ Jadi ceritanya Pertama kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Dan saat itu Thomas tidak ada Maksudnya yang pertama kepada seluruh murid-murid tadi ya Thomas tidak ada pada saat itu Kemudian mereka bercerita Thomas tidak percaya Sampai bilang harus Dipegang dulu Itu bekas paku Dan bekas tusukan yang ada di labu Sekitar 8 hari kemudian Saat itu rumah terkunci Mereka lagi berbincang-bincang Ya mungkin mereka membahas Thomas ini juga ya Ya kamu sih gak percaya Kalau kami sudah lihat Harusnya kamu percaya Ya ini hanya Modifikasi saya Ya saya hanya berimajinasi Mungkin mereka ngobrol begitu Eh tiba-tiba nongol Yesus di tengah Karena apa? Yesus sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang Lalu karena demikian Karena demikian Yesus datang Kemudiannya berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu di sini Dan lihatlah tanganku Mulurkanlah tanganku Dan cucukkan ke dalam nombongku Jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ya Tuhan ku dan Allah ku Luar biasa ya Kita sudah bahas ini hanya mereview saja Supaya kita juga dapat alur ceritanya Pada ayat yang kita tekankan Kemudian naik 29 Dan kata Yesus Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Namun percaya Seperti yang saya katakan sebelumnya Saudara-saudara Di sisi lain kita harus Thomas ini dalam tanda petik dia Orang yang keras kepala Tapi di sisi lain punya positif Seperti yang saya katakan Entah murid-murid yang lain Pernah mencucukkan Ke lubang paku tersebut Tapi saya yakin Thomas pasti melakukan hal itu Untuk membuktikan Secara pribadi Jadi dia melihat terlebih dahulu Nah ini imannya Thomas Tapi dalam kondisi seperti itu Tentu Tuhan memaklumi Ya saat itu kita tidak melihat Yesus marah-marah Terhadap Thomas Karena apa? Karena iman itu kan bertumbuh Pertumbuhan setiap orang itu berbeda-beda Jadi kita tidak bisa menyamakan Ada orang imannya yang cepat bertumbuh Ada juga orang yang mungkin lambat bertumbuh Nah dalam hal inilah Kita sebagai anak-anak Tuhan Sebenarnya saling tolong-menolong Saling menguatkan Kemudian dikatakan Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Saudara dan saya Kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik Mungkin ada orang melalui mimpi Mimpi maksud saya Atau mungkin penelihat Namun pengalaman itu tidak semua dimiliki orang Apa kata Yesus Berbahagialah orang Yang percaya Sekalipun belum melihat Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia Saudara dan saya adalah orang-orang yang disebut berbahagia Kenapa? Saudara dan saya Belum pernah bertemu Yesus secara fisik Waktu atau Tenggang waktu yang kita miliki dengan Yesus itu jauh sekali Secara historis Sehingga tidak memungkinkan kita bisa bertemu secara langsung secara fisik Tanpa membatasi penglihatan atau mimpi tentu Bisa saja Yesus Memperkenalkan diri Lewat sebuah mimpi Ataupun Lewat Lewat penglihatan Karena Tuhan Yesus kita tidak bisa batasi oleh apapun juga Namun sekalipun saudara-saudara mungkin tidak punya pengalaman bertemu secara fisik Mungkin tidak punya pengalaman mendapat penglihatan Tetapi jika Anda dan saya percaya kepada Yesus Maka saudara dan saya disebut adalah orang yang berbahagia Saudara dan saya tidak perlu jauh-jauh mencari kebahagiaan Tidak perlu membuang uang banyak-banyak untuk mencari kebahagiaan Yesus berkata Berbahagialah orang percaya Sekalipun belum melihat Kalau Anda percaya Yesus saat ini Anda belum pernah bertemu di sini Saudara dan saya adalah orang yang berbahagia Ini adalah kebahagiaan yang tersendiri Kebahagiaan yang kita peliki Yang kita miliki Kita tidak percaya Kita belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus Namun kita percaya Ada satu kebahagiaan yang kita miliki Yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga Sekali lagi sebelumnya Saudara dan saya Kita harus mangkui Ada orang mungkin bisa lewat mimpi, lewat penglihatan Sekalipun saudara-saudara Belum pernah bertemu secara fisik dengan Tuhan Yesus Namun saudara percaya Maka ada satu kebahagiaan yang tersendiri Ketika kita memilih percaya kepada Yesus Sekalipun kita belum pernah melihat Ya kita bersyukur Kalau kita misalnya semua pakai iman Thomas Aduh Masa mesti ketemu Yesus dulu Masa mesti ketemu Yesus secara fisik dulu Baru kita percaya Tapi tentu di sisi lain seperti yang saya katakan Tuhan izinkan ada murid seperti Thomas ini Untuk membuktikan dia punya daging dan tulang Kalau kita baca dalam perikok sebelumnya Yesus berkata Kalau hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang Yesus punya daging, Yesus pun punya tulang Jadi Thomas membuktikan bahwa Yesus bangkit Dan ketika Yesus berkata Memerintahkan dia untuk mencucukkan tangannya ke luar Thomas membuat sebuah pengakuan Yaitu Allahku Tuhanku dan Allahku Jadi saudara-saudara Pagi ini kita diingatkan Untuk percaya sekalipun belum melihat Ini adalah level iman saudara-saudara Kita harus percaya Sekalipun belum kita lihat Ada satu kebahagiaan Ada satu kesenangan tersendiri Yang tidak bisa kita miliki Kecuali hanya ketika Percaya kepada Yesus Sekalipun belum melihat Jadi di dalam Tuhan itu Kalau kita masing-masing Punya pengalaman tersendiri Punya berkat tersendiri Punya sukacita sendiri Kalau kita bagikan kesaksian itu Itu akan saling mengisi Dan saling menguatkan satu sama lain Itu sebabnya saudara-saudara Saya tetap selalu Meminta dukungan Anda Dengan cara Mendoakan channel ini Biar bisa menjadi berkat bagi banyak orang Mulai memberikan komentar Atau masukan Kemudian Membagikan kepada teman-teman Sehingga Channel ini bisa salah satu opsi Untuk Orang-orang yang mau Merenungkan firman Tuhan Siap dan malam Jadi saudara-saudara Pagi hari ini Menurut saya Ayat ini Sangat Bisa diterapkan Dalam konteks doa Mungkin saudara Dan saya Dalam berdoa Belum melihat jawabannya Tapi karena kita percaya Kita tetap bisa berbahagia Kita tetap orang yang berbahagia Kenapa? Ini adalah sebilang tadi Ada berkat khusus Ketika kita percaya Kepada Yesus Ada sukacita khusus Ketika kita percaya Kepada Yesus Sekalipun Kita belum pernah Bertemu dengan Tuhan Yesus Demikian Renungan pagi hari ini Marilah kita Percaya Kepada Yesus Sepenuhnya Sekalipun Belum kita melihatnya Mari kita juga Kita terapkan Mari kita percaya Bahwa doa-doa kita Pasti akan Dijawab Dan dikabulkan oleh Tuhan Sesuai dengan Waktunya Tuhan Oleh sebab itu Mari kita sama-sama Saling mendoakan Mari kita sama-sama Saling mendukung Nah itulah Keindahannya Itulah berkat kita Anak-anak Tuhan Ya Meskipun kita Mungkin Tidak sedara Mungkin tidak Satu lokasi Dipisahkan Dua dan waktu Tapi kita bisa Satu di dalam doa Saling menguatkan Satu sama lain Haleluya Terima kasih Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Saling menguatkan